untuk mensupport belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar Microsoft Word mengenai cara merubah format DOCX menjadi DOC dan kenapa kalian harus merubah formatnya ke format lama sekarang kalian lihat di sini ini adalah dokumen dengan format DOCX sekarang kita akan melakukan konversi atau merubah format dengan pergi ke file export change file type dan kalian pilih Word 97-2003 seperti ini dan kalian pilih save as setelah itu kalian pilih save dan kalian lihat di sini pada bagian judul terdapat tulisan nama file mode kompatibilitas atau sekarang kita sedang menggunakan mode kecocokan sekarang apa perbedaan Microsoft Word lama dengan format Microsoft baru yaitu DOCX kalian lihat di sini pada bagian insert jika kalian menggunakan format DOC tentunya banyak perintah yang tidak akan bisa kalian gunakan karena format DOC hanya ada di Microsoft Word 97-2003 sudah sangat lama sekali kita lihat di sini sudah banyak perintah yang tidak bisa kalian gunakan tetapi untuk bahan pelajaran jika kalian menggunakan format DOC kalian pilih insert kalian pilih teks yang kalian inginkan dan kalian pilih Word Art seperti yang kalian lihat di sini kalian bisa menggunakan format Word Art versi lama ini adalah Word Art versi Microsoft Word 2003 kita gunakan Hebat bukan? kalian bisa menggunakan Word Art format lama di Microsoft Word terbaru sekarang kita simpan dan kita konversi ke format terbaru yaitu DOCX kita pilih file export same file type document dan kalian pilih save as di sini kalian ganti namanya menjadi DOCX kalian simpan sekarang di sini terdapat tulisan bahwa dokumen kalian akan di upgrade ke file format terbaru sementara kalian akan menggunakan fitur terbaru di Microsoft Word beberapa perubahan kecil pada layout bisa saja terjadi jika kalian lebih memilih untuk tidak mengupgradenya kalian klik cancel tetapi sekarang kita akan mengklik OK sekarang kita lihat perbedaannya sekarang jika kalian menggunakan format DOCX kalian sudah tidak bisa menggunakan Word Art seperti pada ketika kalian menggunakan format DOC atau Microsoft Word 97-2003 kita selesai pelajaran kita terima kasih kalian bisa memberikan komentar jika ada kesalahan atau ada yang ingin ditanyakan silahkan dibagikan jika bermanfaat untuk orang lain berikan like jika kalian menyukai video ini dan klik subscribe untuk berlangganan di belajar bentar terima kasih terima kasih terima kasih